Intro Halo Kursa VPA, kenalin aku Tere Pada hari ini, 21 Mei 2024 Kami sedang mempersiapkan Untuk acara perpisahan Pada tanggal 22 Mei 2024 Yuk kita saksikan terus Intro Intro Nah itu dia persiapan kami untuk acara perpisahan. Nah ketemu lagi kan sama aku? Sekarang Rabu 22 Mei 2024 SMP Samir Sdobeda Lampung sedang mengadakan acara graduation angkatan ke-52 dengan tema Bring Back the Memories. Penasaran kan? Yuk ikutin aku terus! Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari orang tua murid dan juga Ibu Sisila Surasi Andreni SSI IMF serta pelepasan siswa secara simbolis. Dan untuk itu semua siswa ini adalah awal dari pejuangan kalian dalam menggapai cita-cita maupun langkah yang kalian pilih. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal Tuhan Yesus memberkati. Maka hari ini kami berharap tengoklah ke belakang sebentar untuk membuat kita semakin bersemangat menjadi orang yang lebih hebat karena dunia ada di dalam gendam. Nah tadi kita dilihat bareng-bareng tuh sambutannya. Sekarang mari kita saksikan penampilan dari wari murid dan juga penampilan dari Nusantara. Gimana nih guys penampilannya? Keren banget kan? Sekarang mari kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan kelas. Semua perasaan, suka-duka sudah kita rasakan selama tiga tahun ini. Walau terkadang salah satu dari kita ada yang sering nakal dan dimarahi oleh guru. Hal tersebut yang akan menjadi hal yang berkesan bagi kita di masa kita. Siapapun orang di depanmu atau di belakangmu, kita sama-sama mendoakan agar kita dapat sukses bersama ini di masa depan. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dapat terwujud sempurna di masa depan. Dengan tetap menunjung HK3P. Nah sekarang kita udah masuk ke bagian hiburan nih. Di sini ada penampilan dari Bandless Project dan juga nyanyi duet yang gak kalah menarik loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan melakukan racing main game dan alat doorpress-nya loh! Terima kasih telah menonton! Menurut Bapak gimana nih persiapan acara kreinwation dari awal sampai hari ini? Acara hari ini kalau kita lihat dari persiapan sangat luar biasa karena dengan tema bring back the memories ini kita berusaha untuk mengumpulkan, menghadirkan barang-barang tua. Nah itu yang sangat berkesan dari segi persiapannya dan kita mendapatkan barang-barang itu sungguh menjadi kegembiraan, kebahagiaan buat saya. Gimana perasaan Bapak setelah terlaksananya acara hari ini? Yang pasti saya sangat senang, gembira, dikatakan puas-puas sekali apalagi cuaca hari ini bikin deg-degan dan ternyata puji Tuhan dari awal sampai akhir sesuai jadwal bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada hujan sedikitpun. Apa harapan Bapak untuk anak-anak ke depan? Pertama saya berharap untuk OSIS, yang pertama itu harus lebih kreatif lagi supaya nanti tahun-tahun depan bisa mengadakan acara yang lebih kreatif, lebih seru. Kemudian untuk siswa-siswi secara umum, khususnya kelas 9, saya mendoakan supaya kalian semua sukses, sehat, bahagia, sejahtera tentunya. Pak, apa sih? Terima kasih banyak. Yang kedua kita akan mewawancari siswa dan siswi. Oh Pak, selamat malam, izin mewawancara ya. Malam. Boleh kenalan dulu nggak dengan siapa? Perkenalkan, saya Arya. Aku Catherine. Gimana nih persiapan kalian untuk acara Green Music kali ini? Untuk persiapannya sih, ya nggak ribet-ribet banget ya. Ini kan memang mengangkat tema tahun 70-80. Dan untungnya saya juga sih nggak ada baju yang bertema tentang itu, jadi untuk bajunya saya diperbolehkan seperti ini, baju kemeja putih dan calonan panjang saja. Oke, karena kebetulan tema kita 70-80-an, saya memakai tema vintage Eropa, jadi pakai topi ini sama dress ini. Sebenarnya ini baju tidur buat di Eropa, cuma karena ini dress dan bagus, jadi saya beli aja. Harapan kalian ke depannya apa nih untuk teman-teman? Untuk teman-teman dan juga sekolah ini juga, tetaplah menjadi safer yang sejati dan terus mau menginspirasi generasi-generasi untuk berikutnya. Halo dari saya, untuk adik-adik kelas saya, perbanyak memori bersama teman-teman kalian, karena sayang banget waktu kalian masih panjang, malah dipakai buat musuh-musuhan, jadi perbanyak memori kalian bersama teman-teman kalian. Juga terus menanamkan nilai-nilai HK3P dalam diri kalian. Terima kasih. Nah, kita kan tadi udah liat tuh keserahan dari awal sampai akhir, gimana menurut kalian? Seru kan? Aku tere, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berenan. See you next time, bye-bye. Bye-bye.